musik musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Stabuz sosial yang beragam Dan seterusnya Mudah-mudahan mengkerucut kepada syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaannya Kenapa? Yang pertama Kenapa sahabat nabi miskin, kaya, rakyat, biasa, masuk syurga Yang pertama Karena akidah mereka Bersih dan kuat Iman mereka Bersih dan kuat Dalam Al-Quran surah Luqman Ayat 13 Allah berfirman Minuman keras itu dosa besar Berzinah dosa besar Berjundi dosa besar Tapi diantara dosa-dosa besar Yang paling besar adalah Mushrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mushrik itu Yang kita bayangkan selama ini Hanya menyembah patung dan berhala Ternyata bukan hanya itu Umpama kita punya anak Anak yang kedua SD kelas 4 Anak yang pertama SD kelas 6 Di saat mereka berdua ujian Ibunya bertanya Adik tadi pagi ujian bisa Kata anak kita yang kedua Dengan lantan mengatakan Ma, Pak, gampang Kata sang mama Perasaan adik sebelum gak belajar Laka nyontek, Ma Nah Ini contoh yang pertama Yang kedua Kakak Tadi bisa ujian Insya Allah bisa, Ma Tapi ada dua pertanyaan yang Kakak sulit menjawab, Ma Tapi insya Allah bisa Loh Kenapa gak gampang seperti adikmu Gak nyontek, Ma Bu guru boleh tidur Pengawas boleh ngantuk KPK boleh meleng BPK bisa diatur Penegak hukum bisa kita Bekerja sama Tapi Allah, Ma Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum La da'khuluhu sinatu wa la na'um Mama, bu guru, pak guru boleh tidur Pengawas ujian boleh ngantuk Tapi Allah tidak pernah tidur Tidak pernah ngantuk, Ma Nah ini contoh akidah yang bersih dan luar Insya Allah Yang kedua Kenapa sahabat Nabi miskin Kaya rakyat Biasa masuk syurga Li anna nida Allah Indahum awla min nida Izzuillilah Seruan Allah Bagi mereka nomor satu Di saat Nabi Ibrahim Mendapatkan perintah Falamma balagamahus Sa'ya qala ya abunaya Inni arafil madami Anni albahu kafar Mada taro Qala ya abadif alma tu'mar Satajiduni Insya Allah Minas sabirin As-suffat ayat 3 ini Di saat Nabi Ibrahim Mendapatkan perintah untuk menyembelih puternya Ismail Dan di saat Nabi Ismail Mendengar dari ayahnya Dari papanya Bahwa ia Akan disembelih atas perintah Allah Maka Nabi Ibrahim Nabi Ismail Langsung Contoh kedua Di saat Jamah Haji Mengatakan Lagi maktum Rakyat biasa Sebelum Adhan Sudah punya hudu Nunggu Adhan Kita lihat Usama bin Zaid Khalid bin Warid Panglima Angkatan bersenjata Sebelum Adhan Sudah punya hudu Nunggu Adhan Kita lihat Om Lomrat Abdur Rahman bin Auf Uthman bin Affan Orang yang paling kaya Orang kaya Yang sebelum Adhan Berkumandang Sudah punya hudu Nunggu Adhan Di Masjid Nabawi Kita lihat Pemimpin besar Khalifah Abu Bakar Khalifah Umar Khalifah Uthman Khalifah Ali Empat contoh pemimpin Yang sebelum Adhan Berkumandang Sudah punya hudu Nunggu Adhan Ini contoh seruan Allah Nomor satu Maka ketika kita bilang Labbek Allahumma Labbek Sampai kah Labbek itu Di tanah air Allahu Akbar Allahu Akbar Handphone dimatikan Ke kamar mandi Ambil hudu Ke mesin terdekat Ini yang namanya Labbek Allahumma Labbek Dalam konteks kita Yang tidak sedang berada Di Mekah Al-Karomah Halim Rahimahkumullah Maka ketika Labbek Allahumma Labbek Ibadah korban kita kerjakan Mampukah kita mengorbankan Waktu untuk ibadah kepada Allah Habibullah 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 kita Contoh yang kedua Habibullah bin An-Nas Itu sahabat Nabi Ketika Nabi mengatakan Di hadapan Mayyit Yang akan dimakamkan Nabi bersabda Mayyit ini punya hutang Punya hutang Siapa diantara kalian Yang membayarkannya Para sahabat Nabi Berebut untuk membayarkannya Habibullah bin An-Nas Nya pun jalan Labbek Allahumma Labbek Contoh ketiga Halim Rahimahkumullah Ada sahabat Nabi Kayah tidak Miskin tidak Ketika Beliau melihat Anak-anak yatim Ditinggal wafat ayahnya Ditinggal wafat ibunya Sahabat Nabi Yang tidak kaya Tidak miskin Berebut untuk menyantuninya Mohon maaf Kita yang sudah Pernah ibadah haji Silahkan haji yang kedua Ketiga Tak perlu diingat Bahwa Yang kedua Yang ketiga Hukumnya sunnah Tapi yang wajib adalah Anak yatim Dari keponakan kita Anak yatim Di sebelah rumah kita Itu lebih wajib Ketimbang ibadah haji Dan umur yang sunnah Sifatnya Saya ingin bertanya Kita ingin masuk surga Atau masuk surga Bersama Nabi Saya yakin Semua akan menjawab Masuk surga Bersama Nabi Salah satu Di antara resepnya Agar kita mampu Masuk surga Bersama Nabi Santuni Anak yatim Santuni Anak yatim Yang miskin Nabi bersabda Dalam tersebut Bukhari Nomor hadis 5304 Aku Kata Nabi Bersama orang yang Menyantuni Anak yatim Bersamaku Di syurga Maka Hablu minallah Kita jalankan Hablu minannas Kita jalankan pulang Yang terakhir Kenapa sahabat Nabi Miskin Gaya Rakyat biasa Penjabat Negara masuk surga Karena sahabat Nabi Disamping punya Akidah yang bagus Disamping Seruan Allah Nomor satu Yang ketiga Mereka punya Akhlakul karimah Punya akhlak Yang baik Seperti apa Akhlak yang baik itu Saya ambil contoh Hadirin Rahimakumullah Sahabat Uthman Sahabat Uthman Bin Affani Sangat lengkap Lengkapnya Apa Dari nasabnya Suku Quraish Dari ekonomi Orang yang Paling kaya Dari sisi Jabatan Khalifah ketiga Status sosialnya Yang keempat Menantu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dua kali Bagaimana Uthman bin Affan Yang kaya ini Bagaimana Sahabat Uthman Yang seorang Khalifah Bagaimana Seorang Uthman Yang juga Menantu Rasulullah Bagaimana Uthman Yang orang Quraish Yang mulia Beliau Orang yang Mulia Di masyarakatnya Namun Rendah hati Tawadu Rendah hati Beliau Kaya Orang kaya Yang suka Berdermat Dan tidak Sombong Beliau Orang Quraish Orang Quraish Yang mulia Tapi rendah hati Tidak pernah Contoh Beliau Seorang Khalifah Pemimpin Pemimpin Yang baik Terhadap Rakyatnya Maka mudah-mudahan Kita termasuk Orang yang Miskin Kaya Rakyat Rakyat biasa Pejabat biasa Sampai Pejabat tertinggi Mudah-mudahan Semuanya Termasuk Ahli syurganya Allah SWT Dengan Yang pertama Iman kita Harus kita Perkuat Akidah kita Harus kita Bersihkan Yang kedua Seruan Allah Nomor satu Yang ketiga Akhlakul karima Kita Jadikan Penghias Hidup kita Insya Allah Dengan Iman yang Kokoh Dengan Ibadah yang Bagus Dengan Akhlak yang Mulia Mudah-mudahan Allah SWT Memasukkan kita Ke syurganya Allah SWT Inna Allah Wa Mala'ika Tahu Yusadluna Ala Nabi Ya Ayuhal Lathina Aman Sallu Alaih Wassalim Taslim War Rahamna Ma'kum Dirahmatiki Ar-Rahmin Walhamdulillah Rabbil Alamin Harus kita Berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Kita semua Yang hadir Pada sempatan Pagi hari ini Tergolong orang Yang Salih Salihah Semua Insya Allah Rumah Tanggah Kita Allah Jadikan Rumah Tanggah Yang Sakinah Mujjad Rahmat Berbahagia Selamat Dunia Hingga Akhirat Allah Jadikan Putra-Putri Kita Anak Cucu Kita Anak Cucu Yang Salih Salihah Semua Insya Allah Dan Allah Jadikan Hidup Kita Bermanfaat Untuk Bangsa Dan Agama Kita Allah Jadikan Iman Kita Kuat Ibadah Kita Bagus Dan Akhlak Kita Murnya Insya Allah Allah Maghfir Lilmuslimina Walmuslimat Walmuminina Walmuminina Al-Akhiyai Minhum Wal-Amwaan Ya Mujib Al-Dawad Wa Ya Kaudi Al-Hajat Allahumma Akhfir Lana Zunubana Walidina Warham Humbum Kama Rabbawna Sighara Allahumma Aizal Islam Walmuslimin Wa Afin Walmuslimin Min Afad Dunya Wa Azaab Al-Akhira Rabbana Hablana Min Azwajina Wadurriyatina Kurta Ayyun Wajalna Lim Taqhina Imama Rabbana TNI Angkatan Udara Ya Allah Kuatkanlah Mereka Ya Allah Jadikanlah Mereka Mereka Yang selesliha Ya Allah Muliakan Mereka Dengan Takwa Kepada Engkau Muliakan Hidup Mereka Dunia Hingga Akhir Ya Allah Ya Allah Ingatkanlah Hati kami Untuk Saling Menyayangi Antara Umat Islam Antara Umat Bangsa Indonesia Ya Allah Satukanlah Negeri Ya Allah Jangan Kau Perondakan Seperti Negeri Yang lain Ya Allah Terhindari Fitnah Dunia Fitnah Akhirat Ya Allah Rabbana Atina Fit dunya Hasana Wa fil Akhirati Hasana Waqina Adha Benar Ya Allah Ya Rahman Lubrahkanlah Kepada Kami Hidupan Yang Baik Yang Layak Di Dunia Ini Dan Muliakan Kami Masa Syurgamu Ya Allah Rabbana Takobbal Minna Innaka Antas Samikul Alim Rabbana Atina Fit dunya Hasana Wa fil Akhirati Hasana Tawwakina Azab Al-Nar Ibad Allah Innallaha Ya'murukum Bil'adil Wal'i Yaksad Al-Muhammad Rasulullah Rasulullah Al-Muhammad 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati